Kalau emang you punya potensi, silahkan maju Tapi intinya harus serius, jangan main-main Turun langsung ke lapangan, bertemu dengan masyarakat Mendengar keluhan yang ada di bawah Ataupun kebutuhan yang ada di bawah Itu semua saya tampung, oh seperti itu Nah dari situ, oh berarti nyalik itu bukan hanya buat gaya-gayaan aja Banyak ibu-ibu, karena emang pangsa pasar saya ibu-ibu kan Ibu-ibu dari situ, teh nyalik dong 2024 Dan nanti setelah saya dilantik, saya akan gerak cepat Sesuai dengan janji politik saya kepada masyarakat Selamat bertemu lagi kawan-kawan dengan Radar Banten Official Yang kali ini podcast Radar Banten Berkesempatan berkunjung ke salah satu seorang wanita hebat mungkin Karena karirnya yang sangat mengagetkan Kita ketemu dengan anggota legislatif terpilih Yaitu saudara Nia Purnama Sari Kita akan berbincang dengan teh Nia Purnama Sari Selamat Harusnya kami yang selamat datang Terima kasih telah menerima Radar Banten Terima kasih Kang atas kunjungannya luar biasa banget Sore ini saya kedatangan dari tim Radar Banten Untuk silaturahmi Kekediaman saya Selamat ya Sudah terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Banten Selamat bertugas Tinggal dilantik Kang Nunggu dilantik September Semoga lancar ya Jadi di perempuan Berapa anggota Dewan yang kemarin ikut Untuk di partai saya PDI Perjuangan Tiga untuk perempuan Terpilih untuk DPRD Provinsi Banten Wah luar biasa Berarti untuk PDIP Berarti menjadi tahun perempuan juga Coba teh Kita pengen tahu sih Karir teh hingga Sampai pada Titik saat ini Yang mungkin memang belum puncak Siapa tau nanti akan kesana lagi Amin siap Tapi ini menurut saya juga Sebag Mungkin ini menjadi Achievement tertentu lah Sudah begitu tinggi Kita cerita-cerita dari mana Gimana ceritain Masa lalu Apa bukan masa lalu Selama sebelum Menjadi politis ini Apa sih Dari awal ya Siap Oke Sebelum saya terjun ke dunia politik Apalagi untuk Memantapkan diri untuk Maju di Pileg 2024 kemarin Saya sebagai ibu rumah tangga Yang berkecimpung di bidang bisnis Fashion Karena saya juga Punya store Purnama Collection Sesuai dengan nama saya Kak Itu sudah berdiri dari Dua ribuan Tahun dua ribuan Dua ribuan ya Semenjak saya Semenjak saya Bisnis di bidang fashion Alhamdulillah Saya banyak Banyak customer Banyak pelanggan-pelanggan Yang datang Dari situ saya memulai Bisnis Selalu saya mendirikan Selain bisnis Saya mendirikan organisasi kan Organisasi saya namanya Serikandi Banten Dan itu perempuan semua Alhamdulillah Organisasi yang saya Tekuni itu Bergerak di bidang sosial Apa aja itu yang dilakukan Berbagi lah intinya Saya turun ke masyarakat Saya kumpulkan Anggota-anggota saya Karena itu juga Anggota-anggota saya Berawal ya Dari tadi itu Bisnis tadi Saking banyaknya orang Yang datang ke store Alhamdulillah Saya dari nol kan Ngebuka bisnis itu Dari nol Sampai Punya toko sendiri Gitu kan Itu benar-benar luar biasa Kita Merangkul Perempuan-perempuan khususnya Karena Organisasi yang saya dirikan Khusus perempuan Dari situ saya tergerak Untuk Turun langsung ke lapangan Bertemu dengan masyarakat Mendengar langsung Apa nih keluhan Yang ada di bawah Seperti itu Bagi-bagi sembako Apalagi Semenjak Kemarin covid Itu saya Bagi-bagi masker 70 ribu masker Saya bagikan gratis Untuk masyarakat Yang ada di kota Serang Dari situ Nama saya Mulai Dikenah Nah itu Agak naik lah Gitu kan Banyak Ibu-ibu Karena Pasar-pasar saya Ibu-ibu kan Ibu-ibu Dari situ Nyalek dong 2024 Oh dari situ Dari situ Nanti 2024 Nyalek dong Karena kan Teteh sering banget Turun ke masyarakat Gitu kan Ya dari situ Saya Wah iya Kayaknya Karena emang Serikandi Banten ini Selain di Organisasi Organisasi sosial Suka ikut-ikut Di bidang politik Juga Gitu Nah dari situ Saya Harus discuss dulu nih Sama suami Kemarin Mau pertarungan itu Sebelum pencalonan Saya ngobrol sama suami Gimana kalau saya nyalek aja Nipi Ya kan Wah Suami bilang Serius lo mau nyalek Tapi syaratnya harus berusukan Kalau memang pengen dipilih Siap Mau banget Karena emang Sebelumnya Saya bergerak di bidang Organisasi sosial Emang itu udah turun Sudah Sudah ini lah ya Sudah turun Sudah turun langsung Jadi untuk saya berusukan Ya kenapa tidak Gitu Itu udah berapa Banyak itu Serikandi itu Orangnya yang Terlibat Dari Yang jadi anggota Iya Dari 2000an Sampai 2024 Ini udah Terkumpul 2000 sampai 2500 Ah Oh lumayan Iya Jadi Siapa aja Atau Siapa aja yang bisa jadi Anggota Serikandi itu Semua bisa Asal satu Perempuan Perempuan semua Itu dari kalangan muda Sampai ibu-ibu Jadi kita Nggak ada batasan Mau pekerjaan Buru Iya kan Ibu rumah tangga Karyawan swasta Yuk Kita ambil Kenapa itu Anda terpanggil Untuk Untuk melakukan hal itu Perempuan Berkumpul Itu apa tujuannya Ya oke Sudah melakukan Sosialisasi Bantuan sosial Dan segala macam Tapi Dasarnya itu Apa itu Sehingga Ayo kita Perempuan berkumpul Saya seneng aja ya kan Dari dulu juga Saya ngebina organisasi Mungkin saya Ngeliat suami Contohnya Dari suami saya langsung Karena suami saya juga Suka Bergerak Kumpul-kumpulin orang Orang nih kayak Apa namanya Organisasi mahasiswa Nah dari situ Saya tergerak Kenapa dia bisa Gue enggak Gitu kan Dari situ kita Bentuk Saya minta tolong Sama suami Gimana gue Caranya punya Organisasi perempuan Khusus perempuan semua Jadi biar Orang tidak Memandang Sebelah mata Perempuan Perempuan bisa Perempuan hebat Perempuan kuat Dan gue harus punya Dari situ Saya tergerak Untuk Ikut Di bidang sosial itu Terus Setelah Sekarang Serikandi mau Dibawa kemana Serikandi Banten Apakah Terus Apakah Kemudian Gimana Kalau Serikandi Banten sih Masih tetap Ikut saya Karena memang Sekarang juga saya Alhamdulillah terpilih Menjadi anggota DPRD Provinsi Banten Dan saya juga Tidak luput Dari dukungan mereka Jadi Masih tetap Ikut koridor saya Oke Gimana Ngapain aja Selama Kampanye Oke jadi gini Upaya Kampanye politik saya Pada Pilek 2024 Kemarin Luar biasa Selain saya Belusukan Saya ada Kiat-kiat khusus Untuk Saya bergerak Yaitu Mengadakan senam gratis Karena Senam gratis ini Bener-bener yang sedang digandungi Oleh ibu-ibu kaum muda Khususnya ya Dan itu senang banget Jadi silaturahmi saya itu Semakin terjalin Selain senam Saya ngadain lomba-lomba Seperti lomba futsal Layangan Ataupun lomba burung Wah itu luar biasa Setelah itu saya fogging Sampai kebacakan-bacakan Saya lakukan Jadi untuk Memantapkan mereka Agar Memilih saya di Direk 2024 Seperti Luar biasa Jadi Dalam Tentu Kalau misalnya Bagaimanapun juga kan Pertarungan Dalam Merebut kursi Politik tentu Adalah Game yang berbeda Dari yang biasanya Bisa dibilang nubi lah ya Bagaimanapun juga Itu gimana tuh pengalaman Anda Pengalaman teteh Sebagai orang baru Yang Harus Adjustment dengan Kondisi politik Luar biasa banget kan Menurut saya Politik 2024 Sekarang ini Wah perjuangan yang sangat luar biasa Karena Saya melihat langsung Turun langsung ke lapangan Bertemu dengan masyarakat Mendengar Keluhan yang ada di bawah Ataupun Kebutuhan yang ada di bawah Itu semua saya tampung Oh seperti itu Nah dari situ Oh berarti Nyalik itu bukan hanya buat Gaya-gayaan aja Karena memang saya terpanggil Untuk nyalik Untuk serius Untuk Apalagi di Banten ini Untuk membenahi Provinsi Banten yang Mohon maaf Masih kurang gak Pengangguran Masih banyak Infrastruktur yang belum merata Ya kan Dan kesenjangan sosial Dan nanti Setelah saya dilantik Saya akan gerak cepat Sesuai dengan Janji politik saya Kepada masyarakat Suka duka saat kampanye Oke Ketemu masyarakat Lalu Menemukan persoalan Di masyarakat Lalu akan diimplementasikan Dalam tugas sebagai dewan Ya Suka duka ya kan Suka Dukanya saya benar-benar Dari pagi sampai malam Dan itu sampai sakit Sampai benar Salah satu Di kota Serang Salah satu tempat di kota Serang Itu saya berusukan Dan itu saya hampir Pingsan kayaknya ya Ketusuk paku kan Ke injek paku Di Nginjek paku Itu saya sampai Suntik tetanus Saking semangatnya Dan luar biasa Uh iya Sukanya sampai Sampai perjuangannya Sampai segininya gitu loh Sampai benar-benar Harus Berdarah-darah gitu Sekarang emang Nginjek paku berdarah kan Literari berdarah Berdarah-darah Dan sukanya Saya Lebih banyak silaturahmi Dikenal oleh masyarakat Diterima baik Setiap saya berusukan Alhamdulillah saya gak pernah ditolak Gitu Alhamdulillah saya diterima Dan dari situ saya senang banget Itu benar-benar Memotivasi saya Uh iya benar-benar Kita harus gerak Harus menang intinya Kayak gitu Ya artinya Sudah Suka dukanya ada Lalu kan dalam proses Belusukan berkeliling Sampai kenapaku itu kan Anda ternyata Mengumpulkan database Persoalan masyarakat Nah setelah jadi itu Apa Apakah janji politiknya Yang mau dijalannya Jadi gini Kang Jadi setelah nanti saya dilantik Menjadi anggota legislatif DPRD Provinsi Banten Saya akan gerak cepat Dan saya akan Memenuhi janji politik saya Kepada masyarakat Saya meminta Mendorong pemerintah Agar Segera mencarikan solusinya Agar pengangguran Di Provinsi Banten ini Khususnya Dapil saya juga Kota Serang Ada Solusi agar Pengangguran berkurang Seperti itu Dan saya nanti Akan bekerja dengan Sesuai dengan Tupoksi Dewan Yang Salah satunya Membentuk Perda Bersama Gubernur Pemerintah daerah Yang Berfokus untuk Kepentingan masyarakat Seperti itu Luar biasa Tepuk tangan gak sih Tentu kan ini Pengalaman baru ya Ya Apa hal-hal yang bisa Membuat Anda Tenang Kuku Support Untuk menjalankan tugas Hal dunia yang sama sekali baru Di dunia politik Support terbesar saya Dari suami saya Kan Luar biasa Suami saya benar-benar Men-support Men-support penuh Di dunia politik ini Khususnya yang saya yang masih Baru Yang harus masih Banyak belajar lah Jadi Suami saya Setiap Mau tidur Ya Obrolan di kamar nih Kalau jadi dewan Itu sebelum jadi ya kan Jadi dewan Harus memperhatikan Masyarakat Pemilih-pemilih kamu Turun ke bawah Bergerak Apalagi Bersama Wong Cili Itu harus diperhatikan Harus busukan Oke Itu pokoknya yang terlintas Di pikiran saya Harus membantu Masyarakat Banyak sesuai dengan Kemampuan saya Itu aja Itu suami Dan Selain itu juga Suami support Materi Jadi semuanya Yang support Memang suami saya kan Gitu Dibantu dengan Usaha dari saya Karena Nyalon ini bukan Yang kecil Mudah juga lah ya Tidak Mudah Iya Iya Jadi saya harus mendapatkan Support yang banyak Dari suami Itu aja Gitu Dari Orang tua Khususnya Itu yang luar biasa Doang orang tua Tim-tim saya Bergerak Dari pagi sampai malam Besok pagi Bergerak lagi ya Itu Semua sih Berkat perjuangan Luar biasa Yang luar biasa Sampai ketesok Oh itu Sampai berdarah-darah lah Perjuangan yang luar biasa Tapi Apa yang terjadi Saat Perhitungan suara Menyatakan Anda Unggul dari Calon yang lain Apa perasaan Senang banget Kaget gak Kaget Wah ya luar biasa Berarti Perjuangan gue nih Bener-bener Begitu kan Dari nol Karena saya setahun loh kan Setahun saya berusukan Dari bulan puasa Tahun 2023 2023 Sampai 2024 Satu tahun Dan sekarang Saya petik hasilnya Gitu Pas lagi dimana tuh Pas tau Anda menang Posisinya Posisinya saya dirumah Dan itu masih Oret-oretan C1 Gitu Karena memang Luar biasa Di dapil saya nih Saya Bersama orang-orang hebat Orang-orang hebat Sekretaris DPD Apalagi Siapa namanya Orang-orang partai Sedangkan Saya baru disitu Jadi Kalau ada yang bilang Saya mengalahkan Tidak Gitu Mungkin saya Hanya lebih unggul aja Daripada mereka Oke Lalu Bisnis Fashionnya gimana itu Fashion tetep Saya tidak akan Menghilangkan dunia Fashion saya Karena kan ada Yang jaga karyawan Jadi Saya sesekali Mungkin nanti Kalau saya selah Duduk Saya kontrol Karena Gimanapun juga Saya Berjuang Dari Nol Untuk bisnis itu Itu Jadi Saya tidak akan Meninggalkan dunia Fashion saya Tetap berjalan Gitu Justru makin banyak Nanti malah ya Bismillah Semoga Nanti saya Panggilin teman-teman saya Untuk berbelanja Di Purnama Collection Siap Purnama Collection Di Purnama Collection Dengar-dengar juga Followernya banyak juga ya Purnama ini Nyaris Influencer 265 ribu Wow Centang biru Wow Pamer dikit Centang biru Gimana ceritanya itu Bisa dapat Follower Saya juga gak paham ya Awal-awal saya punya Media sosial Ya mungkin saya suka Posting-posting Kalau saya lagi makan Lagi jalan Traveling Segala macam Kadang suka post Dari situ banyak Followers Banyak followers Sampai banyak Dan sampai Sampai saat ini Saya masih menerima Endorse Wow Endorse Endorse saya gratis Saya tidak berbayar Karena Saya ikhlas membantu Jadi Karena saya juga punya usaha UMKM yang diendorse Apa aja Ya kan Produk-produk UMKM Jadi kita saling membantu Jadi gak berbayar Untuk endorse Silahkan bebas Nanti Endorse Roder Banten juga Sip Oke Siap Terus Apakah kemudian Apa Itu juga Mungkin bakal menjadi Saluran Teh ya Teh pun Nama ya Setelah jadi Anggota Dewan Banyaknya Followers itu Justru Bisa jadi Kanal Untuk menyampaikan Ide-ide dan segala macam Luar biasa Iya Jadi benar-benar Menguntungkan banget Media sosial ini Luar biasa Saya kemarin Nyalek itu Banyak Ada beberapa Lumayan banyak Pemilih saya Di medsos Saya tidak kenal mereka Saya belum pernah Ketemu dengan mereka Tiba-tiba mereka DM Ya kan Pesan ke saya Teh pun nama Saya milih Teh pun nama loh Karena sering banget Teh pun nama Warawiri di medsos Jadi saya pilih yang Saya lihat aja deh Seperti itu Itu menguntungkan banget Dari situ Jadi Kampanye gratis Banyak orang Memang yang Yang memang Kemudian Menjadikan Apa Menjadikan Sosial medinya Sebagai Apa Sarana kampanye Yang Menjitu ya Memang sekarang Tapi memang Millenial kan Siap Saya Lahir di Pandeglang 29 Agustus Agustus Sekian-sekian Siap Oke kan Siap Karena pemilih saya Dari kaum muda Sampai tua Iya Ini Ini memang Mungkin bukan Menjadi Apa Tujuan akhir Di dunia politik Oke Menjadi anggota DPRD Banten Tapi kira-kira Yang sekarang Yang paling harus dilakukan Adalah Menjalankan itu Siap Tugasnya itu Tadi sudah dibilang Terus ada Hal lain gak sih Setelah itu Kira-kira Setelah saya Duduk di DPRD Provinsi Banten Saya akan fokus kerja kan Karena Sesuai dengan Yang tadi saya bilang Janji saya kepada masyarakat Akan Bekerja untuk masyarakat Untuk DPRD Provinsi Banten Khususnya Dapil saya di Kota Serang Gitu Apa sih Yang kemarin Didapat dari keliling itu Apa sih Yang harus diperbaiki Untuk Dapil Anda itu Kota Serang Kota Serang itu Infrastruktur yang Belum rata Kita Kota Serang ini Ibu Kota Provinsi Banten Tapi masih jauh Tertinggal Seperti Tanggerang Jauh banget Nah Itu yang harus Dievaluasi Menurut saya Gimana caranya Ibu Kota Provinsi Banten Harus lebih maju Gitu Akselerasinya Lebih biasa Tepuk tangan lagi Banyak penonton bayarannya Banyak penonton bayarannya Siap Nah Mau Bicara yang agak serius Juga Sudah Bicara yang biasa Sudah Sudah Iya Tapi memang Kalau saya bilang Bahwa Bagaimanapun Teleponama itu Menurut saya Menjadi Inspirasi Atau aspirasi Banyak perempuan Untuk Menjadi Sesuatu Dari Pengusaha UMKM Boleh dibilang UMKM Boleh Bagang baju Dari usaha Itu kemudian Berkari lebih luas lagi Itu Boleh gak Saya bilang bahwa Sebetulnya Anda Menginspirasi banyak Perempuan Boleh Iya Jadi Semoga nih Kang Saya menjadi contoh Untuk para kaum perempuan Jadi perempuan itu Harus bisa Jadi Mencalonkan diri Sebagai anggota DPRD DPRD kota Ataupun Provinsi Jangan takut Kalau emang You punya Potensi Silahkan maju Tapi Intinya harus serius Jangan main-main Sepertinya sudah Cukup banyak Yang kita ulas Dari A sampai Z Teman-teman Jangan lupa Bahwa Perempuan Itu juga Sebetulnya Punya kesempatan Yang sama Dalam bidang Apapun Dan Mbak Purnama Sari Ini contohnya Nah Jangan lupa Kawan-kawan Untuk terus Like Subscribe Dan Tekan Apa Tekan Berkomen Share Radar Banten Channel Ya Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh